Kita ke informasi lainnya saudara, seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di dalam kamar Indekos Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis petang kemarin. Polisi menemukan sejumlah luka di bagian kepala korban dan masih menyelidiki kasus penemuan jasad perempuan ini. Perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di dalam lemari kamar Indekosnya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis petang. Terdapat luka di bagian kepala saat petugas menemukan korban di lemari pakaian. Demi nafis saat reskrim Polres Cirebon Kota memasang garis polisi di depan kawasan Indekos. Mereka melakukan serangkaian penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara TKP di dalam kamar tempat jasad ditemukan. Polisi masih belum dapat memberikan banyak keterangan karena masih dalam penanganan. Tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat di wilayah Kedawung ini berjenis kelamin perempuan berinisial A warga Indramayu. Kemudian ditemukan oleh rekan korban, kemudian si rekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya sehingga melakukan kepada pihak kepolisian dan kami sekarang sedang melakukan oleh TKP. Tim dinas yang datang bersama keluarga langsung membawa jasad korban ke rumah sakit Bayangkara Polri di Losarang, Kepaten Indramayu untuk dilakukan otopsi. Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 10 malam. Tim inafis bersama saat reskrim Polres Cirebon Kota langsung melakukan serangkaian penanganan. Polisi juga telah memeriksa dua orang saksi berinisial H dan I untuk membongkar misteri dugaan tindak pembunuhan ini. Korban itu bahasanya meringkuk di dalam lemari. Jadi dia pas buka itu langsung datang? Kalau untuk terkait kami datang itu posisinya ada di lantai. Jadi berkemungkinan adalah pada saat itu yang menemukan pertama kali warga masyarakat yang juga merupakan rekan korban kemungkinan mengevakuasi awal kemudian didapati kondisinya yang tidak bernyawa sehingga meminta bantuan daripada warga sekitar. Berdasarkan dari informasi dari saksi sendiri memang di dalam lemari sebelumnya berarti tidak? Berdasarkan informasi korban pertama ditemukan di dalam lemari yang diduga disemunyikan oleh terduga pelaku. Petugas masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan sejumlah bukti lokasi kejadian.